Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor kembali lagi di channel kami seputar purbalingga sore ini saya sedang ada di desa sawangan ini kalau kedepan ke desa sawangan kesana desa gembong sana desa sawangan barat dan ini kita mau ke sawangan yang timur kita pengen coba keliling di desa sawalur Mari kita explore barang-barang suasana sore hari di desa sawangan yang paling timur ini kita dari arah lalu dan kita mau menuju ke sawangan paling timur nanti lewat gang nah ini kita ke depan lurus ini kalau ke kiri ke arah pemakaman atau bongcina dan kalau ini kita ngikutin jalur ini terus nanti bisa ke bendungan selingah Oke kita ikutin jalur ini di sini ada gang kita belok belok kiri Oke kita belok kiri lor kita di suku kan dengan pembukaan di sini jalurnya halus jalur hot make lor ya kita naik lagi dulu jalan di sini sangat rusak jalannya lempung gitu loh apa tanah tapi sekarang kita mau coba lihat jalur alus ini sampai mana tapi ini jalurnya masih alus sejauh ini dan di sebelah kanan masih ada pohon-pohon bambu nilur terus di sebelah bawah-bawah ada rumah-rumah tuh keren banget suasananya asik banget disini lor nih ini hot make baru masih kinis-kinis one nih hot make tipis-tipis Hai ini di desa sawangannya yang paling timur nanti bisa tembus lagi ke desa banjaran dan seterusnya jalurnya masih bagus ini masih keren tuh di depan kita ada tower ada tower jalurnya keren nilur jalur masuk tapi jalur masuk desa tapi hot make kesana buntop lo nggak itu oh itu kayaknya yang mau ketiling lebih baik kita putar balik coba kita laju terus mas misi meski naik lurus terus tembusnya tilung apara timung yang bersama tilung eh itu ngulung ya dikingatan di mas oh tapi jualannya terus alus-alus gaya oke tutup besi singkai tusing pomini kayak iya kono ya di jalan roh pola tapi singkai semenitoknya mas ya Oh isi ngalus ya Oh iya makasih mas oke kita putar balik aja jalurnya karena disini lumayan rusak mending kita balik biar perjalanannya nyaman makasih mas disini kita naik lagi dan kita akan menemui turunan yang lumayan terjal harus hati-hati lor bismillahirrahim disini rumahnya lumayan padat nah ini tembusannya jadi disini nanti terlihatin kalau kita ke arah kiri ini kalau kita belok kiri kita ke arah bendungan dan ke kanan ke arah yang tadi kita naik lagi nanti kita belok yang ke arah kanan aja ini kalau kesana ke arah bendungan kalau ke kanan kita ke arah ke arah yang tadi naik jadi coba kita ke arah kanan aja oke kita ambil kanan lor kita ambil ke arah yang tadi kita naik jadi kita naik ke atas sana ke arah sana tuh atas dan kita sekarang ada di bawah sini terus kita akan ke sawangan yang sebelah tengah dan barat coba oke ini di desa ini sawangan masuknya kelurahannya banjaran banjaran atau yang lebih terkenal untuk saat ini yang ada jembat apa jembatan gantung sama bendungan itu bendungan selingat sama bendungan sebelah kanannya banjaran nah tadi kita masuknya dari arah sini nih oke paham ya lor sekarang kita mau coba explore gang lain yang ada di desa sawangan oh kita coba explore aja yang mau ke galuh lor oke mau pengen nih nah kita kan tadi masuknya dari sini ya kita tadi masuknya dari sini dan kita akan explore dari sini tembusnya ke desa galuh oke oke ini kita menemui gilingan bakso di sebelah kanan sama gilingan ayam asik panis realis disini lor sejuk dan disini jalurnya udah lumayan bagus cuma ini kemarin kemarin ada proyek disitu jadi jalur disini udah lumayan rusak ini dan kita akan menemui turunan di depan terus ada jembatan dulu waktu saya kecil pernah main kesini jalurnya uh jalur bener-bener ini jembatan ini masih jembatan ini masih talang kecil ini apa besi besi cuma bisa buat lewat buat jalan dan belum selebar ini bisa buat mobil pickup dan lain-lain tapi dulu cuma bisa buat jalan kaki disini jadi kecil banget masih segini dan sekarang bisa buat lewat kendaraan besar pickup mobil dan truk jadi semakin perkembangan zaman pembangunan juga semakin pesat ini kita menuju ke desa galuh lor ini kayaknya udah masuk desa galuh galuh yang paling utara ini nah disini jalurnya udah rusak ini jalurnya sempet bagus cuma kembali lagi sempet ada proyek irigasi jadi jalurnya sering dilewatin buat kendaraan besar truk terus alat berat dan lain-lain sering lewat sini jadi jalurnya rusak dan proyeknya salah satunya itu irigasi itu tuh terus di sana di pinggir kali kelawing juga dan kita akan coba muter lagi ke desa galuh oke nah ini rumah paling utara nih sendirian oh paling utara berita di itu tuh yang di sana ini desa galuh lor kali-kali kali kelawingnya di sebelah sana yang ada proyek irigasinya ini kita di jalan desanya jalan desa galuh sore hari banyak yang berkumpul di depan sedang oh itu ada proyek ngecor jalurnya udah mulai rusak disini nih padahal belum lama di hotmake kayaknya kalau gak salah nih cuma udah mulai rusak lagi dan kita di depan tambah rusak ini jalurnya nih nah nih karena udah ngelotok asfalnya jadi gara-gara udah kelihatan waktu splitnya tapi jalur disini cuma satu jalur besarnya cuma satu ini jadi kalau ada yang hajatan dan nutupin jalan penuh ya kalau kendaraan besar gak bisa lewat tapi kalau lewat gang kendaraan kecil eh kendaraan kecil masih bisa motor dan sejenisnya masih bisa karena disini banyak gang cuma untuk kendaraan besarnya harus putar balik kalau lewat sini jadi jadi kalau yang punya rumah di pinggir jalan terus punya hajatan mending jangan full memenuhi jalur karena nanti bakalan menyesuaikan orang lain yang mau lewat kayak gitu jadi mungkin harus dikasih space buat lewat kendaraan jadi sama-sama enak ya dimanapun itu kalau orang punya hajatan di jalan mending dikasih space buat kendaraan lewat jadinya kita sama-sama enak semua oke dan kita tembusnya disini di SD SD Negeri 1 Galuh oke ini kalau kesini ke kiri ke desa Peniron Peniron terus ke sana bisa ke Wirasana ini ke kanan ke desa Brobot terus tembus ke Wirasana juga tapi yang barat jadi gimana teman-teman udah pada paham dan udah yang belum tahu desa Galuh ini desa Galuh itu ya buat teman-teman yang udah pernah lewat desa Galuh atau punya keunikan atau kenang-kenangan lewat desa Galuh bisa komen di kolom komentar terus terus ini dulu kanan-kiri kita ada pohon tebu dulu waktu kecil saya sering rempon tebu disini nih terus dimarin sama yang mandurnya yang penjaganya oke ini lurus-lurus ke desa Brobot terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa support terus channel kami supaya semakin berkembang dan ditunggu terus video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih